selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa ada 6 saham 3 dari bidang persemenan dan 3 dari bidang pertelevisian yang pertama ada INTP, kedua SMBR, ketiga SMGR, keempat MNCN, kelima BMTR, dan keenam SCMA kita langsung saja ke saham pertama saham pertama ada INTP, INTP pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,84% ke harga Rp14.850 kalau dilihat dari transaksi asing, asing dari awal Januari terus netbuy saham INTP baru sehari dia nesel di tanggal 12 Januari kalau dilihat dari broker semarinya terlihat di hari Jumat saham INTP diakumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical INTP masih sideway dan sudah hampir 2 bulan dia sideway harusnya minggu depan kalau nggak di akhir bulan dia naik momentumnya harus seperti itu karena dia sudah break out dari resisten kuat yang terbentuk dari Maret 2020 ini dia lagi ngumpulin tenaga kemudian target saya untuk swing trade INTP bisa ke Rp17.000 itu sekitar 19% cut lossnya dimana kalau mau beli di harga sekarang cut lossnya di bawah MA60 nya aja di Rp13.700 itu sekitar 7% jadi hampir 1 banding 2 lebih ya dan juga semen dibutuhkan oleh konstruksi jadi seperti itu ya walaupun lambat gerakannya cuma dia akan mengikuti konstruksi yang ini tinggal nunggu momentum mungkin minggu depan bisa naik nih INTP ya jadi seperti itu untuk INTP indikator MACD juga sudah terindikasi golden cross cuman masih tipis bar chart di atas 0 juga terbentuk tapi tipis volume belum kelihatan ya mungkin besok kalau minggu depan dia mampu break Rp15.000 kemungkinan akan volumenya meningkat ya untuk INTP jadi seperti itu aja untuk INTP kita langsung saja ke sum kedua sum kedua ada SMBR SMBR ada hari Jumat malah terkoreksi 4% kelepasan harga Rp1140 kalau dilihat transaksi asing di hari Jumat SMBR dijual asing kalau dilihat dari broker semarinya SMBR biasa aja ya gak ada yang signifikan malah terlihat sini ada sedikit distribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical SMBR SMBR juga menurut saya support Rp1050 akan dipertahankan dan SMBR ini pelan-pelan ya akan naik karena kalau dilihat SMBR sudah membentuk pola cup ini handle-nya ya jadi tinggal menunggu momentum kalau dia mampu breakout dari Rp1300 SMBR terdekat mengarah ke Rp1600 bahkan bisa ke Rp2000 target saya malah SMBR tahun ini bisa ke Rp2000 lebih malah ya jadi apakah bisa spekulasi buy menurut saya masih bisa kalau Bapak Ibu mau cut loss ya cut loss aja di cut lossnya di Rp1000 ya cut lossnya di Rp1000 sekitar 11% target profit karena sudah di area pertengahan ya target profit terdekat di Rp1300 sekitar Rp1300 lebih ya dan bahkan kalau mampu breakout ya saya pasang target Rp1600 untuk SMBR jadi seperti itu untuk SMBR yang gak mau cut loss juga bisa ini ya untuk disimpan buruk-buruknya dia ke zona merah ini ya karena disitu ada Rp20 cuma rugi waktu aja kalau gak mau cut loss ya kalau cut loss bisa dulu sweet ke salam lain tapi kalau untung juga sih jadi ya sesuaikanlah tergantung strategi Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing ya tapi kalau saya lihat ya ini buruk-buruknya ya M60 disentuh itu kemungkinan kecil ya maksimal penurunannya paling ke Rp1050 ini terus dia lanjut lagi karena teknikal SMBR bagus dan menarik arahnya juga masih ke atas harusnya juga jadi momentum sekali lagi kalau breakout Rp1300 akan menjadi momentum SMBR naik lebih tinggi dan bisa terkonfirmasi tidak akan ke bawah lagi ya minimal dia menguji Rp1300 saja kalau pun turun-turun jadi seperti itu untuk SMBR indikator MACD juga mulai menyempit barcat di bawah 0 juga makin tipis ya kita lihat minggu depannya semoga dia mampu breakout Rp1300 jadi seperti itu untuk SMBR kita langsung saja ke sum ketiga sum ketiga ada SMGR SMGR pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,2% ke lepas harga Rp11.950 kalau dilihat transaksi asing SMGR malah terus dibeli asing dari awal bulan Januari kalau dilihat dari broker semarinya terlihat biasa saja ya di sum SMGR kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal SMGR sudah di area supportnya dan juga SMGR mulai ada perlawanan saat di daerah support dan membentuk candle doji indikator MACD tapi masih mengarah ke bawah barcat di bawah 0 mulai menipis ya lebih pendek dari barcat hari sebelumnya apakah bisa spekulasi bayi di harga sekarang menurut saya kalau bapak ibu mau ini ideal ya ini walaupun ya ini bisa dikatakan ini support minor kalau ini dihapus nah range sideway SMGR itu ada di Rp11.200 sampai Rp13.400 ini ya bisa dikatakan dekat-dekat support cuman sudah agak pertengahan kalau bapak ibu mau nyikil dulu disini walaupun yang terlihat ya ini ada support minor yang mungkin akan dipertahankan ya kalau yang mau pull cash asal siap cut loss misalnya buru-buruknya dia breakdown MA60 nya ya cut loss di Rp10.700 itu sekitar 9% dan target profit terdekat ke Rp13.400 dan ke Rp14.400 ya sekitar 19% kita pasang target mungkin bisa dia ke Rp14.300 dalam waktu ya sebulan ke depan lah ya jadi seperti itu untuk SMGR menarik juga nih SMGR ya sudah membuat high guard hike baru ini high guard hike pertamanya ini high guard hike barunya dia lagi membuat swing low nya mungkin disini apakah dia akan membentuk pola seperti ini ya jadi ya ini udah bisa dikatakan ini udah dekat dengan support trend line uptrend SMGR kalau ini diperterang nah ya jadi arahnya ya menguji Rp13.425 resistennya selanjutnya ke Rp14.300 nanti saya akan update kalau dia mampu break dari Rp14.300 itu potensi sangat bagus juga bahkan mungkin SMGR bisa ke kalau kita lihat yang sering disentuh di ke Rp17.000 sampai Rp18.000 ya jadi masih panjang nih perjalanan SMGR apalagi kalau di 3 bulan ke depan program SIW pemerintah juga berjalan konstruksi berjalan ya semen juga akan berjalan dengan karena konstruksi membutuhkan semen dalam pembuatannya ya jadi seperti itu untuk SMGR kita langsung saja ke SAM keempat SAM keempat ada MNCN MNCN pada hari Jumat ditutup terkoreksi 0,4% kelepasan harga Rp1.235 kalau dilihat transaksi asing asing masih terus net buy ya bahkan dari bulan November 2020 di bulan Januari asing belum seharipun dia net sell kalau dilihat dari broker semarinya terlihat akak akumulasi di hari Jumat ya dan akumulasinya sangat besar di Rp193.000 yang jual kecil-kecil dan ya kita langsung saja ke technicalnya secara technical MNCN ini salah satu watchlist saya untuk saya swing trade ya target saya ke Rp1.500 bahkan bisa ke Rp1.700 dan kalau dilihat story sebelumnya juga dia bisa ke Rp1.800 itu sangat potensi bagus dan sekarang juga MMCN masih murah dan juga MMCN mempertahankan MA20-nya harusnya minggu ini dia naik kemarin udah tektokan ya naik 3% 4% dia turun lagi naik 3-4% dia turun lagi ya bisa dikatakan masih dijaga MMCN semoga minggu depan saatnya MMCN naik ya indikator MACD juga terlihat garis biru menyempit walaupun arahnya dead cross tapi sempit bukan dead cross yang lebar jadi ya ada peluang untuk dia golden cross kalau hari Senin atau Selasa MMCN mampu naik ke atas Rp13.000 dan bercat di bawah 0 juga tipis nih bisa terbentuk bercat di atas 0 nanti minggu depan semoga MMCN naik ya MMCN ini dari minggu kemarin saya sudah bikin postingan di EIG tapi tektokan aja dia naik turun naik turun ya ya sabar lah MMCN ini salah satu saham yang menurut saya bagus gak perlu memantau market juga ya dia gak akan turun yang signifikan lah malah dia bisa naik yang signifikan kalau saya lihat ya MMCN jadi MMCN masih on the track masih aman menurut saya jadi gak perlu takut yang hot ya mungkin ada yang beli gara-gara postingan saya ya aman saya juga punya jadi malah saya beli di harga 1250 jadi seperti itu untuk MMCN kita langsung saja ke saham kelima saham kelima ada BMTR BMTR pada hari Jumat terkoreksi 1,98% ke lepahaga 296 kalau dilihat transaksi asing BMTR malah dijual asing ya kalau dilihat dari broker semarinya broker semarinya terlihat memang BMTR hari Jumat didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical BMTR BMTR di posisi kurang bagus candle hari Jumat karena di bawah EMA 20 dia breakdown tapi BMTR masih mempertahankan support minornya di 290 kalau itu di breakdown arah selanjutnya BMTR mengarah ke EMA 60 di 272 kalau di hari Senin sampai Rabu minggu depan dia tidak mampu naik lagi ke 316 ya minimal dia breakout dulu resitannya di 314 jadi seperti itu untuk BMTR yang sudah punya dari daerah atas apalagi beli dari 318 hot saja kemungkinan ya dia membentuk swing low saja ke daerah sini terus dia naik lagi target saya bahkan BMTR kalau mampu break dari 320 ini arah selanjutnya terdekat terdekat ke 370 bahkan saya targetkan BMTR bisa ke 445 ini potensi bagus juga karena ini bisa menjadi momentum kalau terkonfirmasi breakout dari 314 sampai 320 BMTR arahnya ke atas dan juga BMTR terindikasi membuat double bottom ini neckline-nya ada di 320 kalau itu di breakout harusnya dia sama 320 ke bawah 35% ke atas 35% ya pas di 440-an BMTR kenaikannya progress-nya semoga bisa sesuai rencana jadi yang sudah buy yang tidak masalah buy di atas hold saja harusnya akan ada pantulan saat BMTR menyentuh MA60 kalau memang arahnya ke bawah semoga di hari Senin sampai Rabu dia mampu kembali lagi ke atas 316 jadi seperti itu BMTR juga koreksi tidak disertai volume dan juga masih di atas support 4 candle masih di atas support ya ada potensi dia besok rebound harusnya seperti itu ya kita langsung saja ke saham terakhir saham terakhir ada SCMA SCMA pada hari Jumat ditutup naik 0,86% ke harga 2340 kalau dilihat transaksi asing SCMA malah dibeli asing yang cukup besar kalau dilihat dari broker semarinya terlihat ada sedikit akumulasi di saham SCMA kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal SCMA juga menarik ini bagi Bapak Ibu yang nggak bisa memantau market tapi naiknya pelan ini cocok karena ini turunnya sudah terbatas maksimal dia turun paling menguji-nguji 2200 ini aja habis itu dia naik lagi karena arahnya masih ke atas dan juga targetnya SCMA terdekat ke 2620 kalau itu mampu di breakout ya arah selanjutnya ke 2800 dan 3000 jadi seperti itu apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang ini disclaimer on saya buatkan trading plan-nya aja ya kalau Bapak Ibu mau buy cut close-nya di 2140 target profit 2600 sekitar 11% jadi seperti itu dan SCMA kalau tidak mampu breakout 2620 dia akan sideway atau konsolidasi di range harga 2200 sampai 2620 jadi taktokkan dulu di daerah sini kalau pas momentum-nya dia mampu breakout baru dia lanjut naik ya jadi aman lah SCMA kemungkinan sangat kecil kalau sampai dia breakdown dari 2200 ini ya jadi seperti itu untuk SCMA ya cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samnya bisa klik tombol belangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co slash Borneo Trader Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati